Halo, ketemu lagi di Bas Bola. Arsenal, Pesta Goal di Emirates Stadium. Oke, kita bahas statisi dulu. Arsenal mencetak 15 tembakan, 5 yang on target, penguasaan bola 63% dan akurasi operan 86%. Crystal Clips mencetak 9 tembakan, 5 yang on target, penguasaan bola 37% dan akurasi operannya 70%. Arsenal memainkan formasi 4-3-3, Trossard di lini depan, Martinelli dan Saka di sayap, Haka, Odegaard dan Partey di lini tengah, Cicenko, Gabriel, Holding dan Ben White di lini belakang, dan Rumsdill sebagai goalkeeper. Di match ini, Arsenal memainkan taktik high-line defensive, Trossard sering turun untuk membantu sirkulasi bola, dan Cicenko bermain sebagai DM bersama Thomas Partey. Saka akan sering masuk ke area Peles untuk dribble bola atau memberikan crossing, dan Ben White juga sesekali akan naik untuk memberikan crossing kepada Haka atau Trossard. Martinelli juga sering sekali masuk ke dalam kontak penalti untuk menerima crossing ataupun memberikan crossing. Peles memainkan formasi 4-2-3-1, dan mereka bermain buruk di match pertama setelah pelatih kepala Fira dipecah. Di menit ke-15, Peles itu sudah membuat dua peluang besar, yang pertama itu peluangnya Zaha yang membentur Misarkawang di menit ke-11, sama depan robosan ke Edowrat yang masih ketepis sama Rumsdill di menit ke-15. Menit ke-26, Arsenal cetak gol lewat dendaraan kaki kiri Martinelli dengan power, dapat asis dari Saka. Menit ke-43, gol Saka, finishingnya bagus dari sisi kanan. Di babak pertama itu, Arsenal sangat mendominasi permainan, terutama setelah 15 menit awal. Ngebuat banyak sekali peluang bagus. Oke, kita pindah ke babak kedua. Arteta tidak merubah gaya mainnya di babak kedua. Kick-off yang menarik, di mana 8 pemain Arsenal berada di garis tengah lapangan, mungkin bertujuan untuk menunjukkan mental mereka dan mengintimidasi para pemain Crystal Palace. Menit ke-55, Haka, cetak gol bermain 1-2 dengan Trossard. Proses gol yang bagus. Menit ke-63, gol dari Crystal Palace. Heading dari Sklap lewat sepak pocok dari Ollis. Palace juga memperkecil skor menjadi 3-1. Menit ke-72, Zaha kembali dapat peluang besar lewat 3 atau 4 pemain. Sayangnya tendangannya masih melebar tipis di sisi kiri Ramsgill. Menit ke-74, gol Saka dapat asis dari Tierney. Golnya keren banget. Crossing pendek dari Tierney. Yang menutup pertandingan dengan skor 4-1 untuk kemenangan Arsenal. 15 menit awal di Bapak pertama, Palace itu mainnya bagus banget. Cetak 2 peluang besar juga. Cuman, setelah kebobolan 1 gol, mereka itu bermain nge-drop. Arsenal jadi sangat mendominasi permainan setelah 15 menit pertama. Palace, walaupun mereka bermain pertahanan, mereka tetap build serangan dari bawah. Di Bapak kedua, mereka juga bermain terbuka. Juga membuat banyak peluang, lebih ingin cergo kontak. Saka yang cetak 2 gol, 1 asis, sangat bagus. Sangat merusak barisan pertahanan Grisawa Pilis. Bagaimana crossing pendeknya, dribblenya, finishingnya juga bagus. Memang Saka itu bintang di match kemarin. Maksudnya Tierney, Jesus dan Jorginho juga tidak merubah pola permainan Arsenal. Tidak mengaruh terhadap permainan Arsenal. Arsenal tetap tampil dah siap. Sekarang, Arsenal unggul 8 poin dari City atau 19 poin dari MU. Tapi, City masih punya sisa 1 match di tangan. Oke, cukup sampai di sini. Adios.